Telur, semua suka telur. Ibu hebat, suka bikin apa aja kalau dengan telur. Nih, saya mau berbagi cara memilih telur yang baik untuk keperluan ibu sekeluarga. Telur konsumsi adalah telur yang berasal dari telur. Telur bebek, warna biru dengan bobot 55 hingga 65 gram. Telur ayam lokal atau buras, warna putih kecoklatan dengan bobot 40 hingga 50 gram. Telur ayam arab, warna putih dengan bobot 45 hingga 55 gram. Telur ayam ras, warna coklat dengan bobot 50 hingga 60 gram. Telur ayam bibit atau telur tetas, warna putih kecoklatan dengan bobot kurang dari 50 gram atau lebih dari 65 gram dengan 2 kuning telur. Telur ayam bibit atau telur tetas, umur 1 hari, umur 4 hari. Ciri-ciri telur yang baik, warna kerabang sesuai jenis unggas atau seragam. Bentuknya normal, permukaannya halus, mengkilap, tidak retak. Tidak ada kotoran, seperti kotoran ayam, noda hitam, atau pengapuran. Pilihlah kerabang telur yang mengkilap, bukan yang suram. Perhatikan kondisi telur ayam di saat Anda membeli. Hindari Telur kotor Ada kotoran ayam yang menempel di kerabang telur. Ada bercak darah yang menempel di kerabang telur. Telur retak Ada keretakan pada kerabang telur. Telur yang mengalami pengapuran. Permukaan kasar dan terdapat noda putih pada permukaan kerabang telur. Kondisi telur ayam dalam larutan garam 10%. Telur yang baik itu tenggelam. Tinggi kantung udara kurang dari 0,5 cm. Telur yang kurang baik itu melayang. Tinggi kantung udara 0,5 hingga 0,9 cm. Telur yang tidak baik itu mengapung. Tinggi kantung udara lebih dari 0,9 cm. Telur ayam baru Perhatikan! Batas antara putih telur tebal dan putih telur tipis terlihat jelas. Tidak terdapat bercak darah atau benda asing pada putih telur. Bentuk kuning telur bulat dan posisi di tengah dari putih telur yang tebal. Telur ayam lama Perhatikan! Batas antara putih telur tebal dan putih telur tipis tidak jelas. Terdapat bercak darah atau benda asing pada putih telur. Bentuk kuning telur tidak bulat dan posisinya agak ke pinggir. Tips penanganan dan penyimpanan telur konsumsi Pisahkan telur yang bersih dengan yang kotor. Pisahkan telur yang besar dengan yang kecil. Pisahkan telur yang retak dengan yang tidak retak. Pisahkan telur yang baru dengan yang lama. Cuci kerabang telur yang kotor dengan air bersih tanpa disikat. Kemudian dikeringkan. Simpan di baki atau tray telur dan atau lemari pendingin dengan suhu 7 hingga 10 derajat Celcius dengan posisi bagian tumpul berada di atas. Gunakan telur yang lebih lama disimpan dibandingkan dengan telur yang baru atau first in, first out. Masa simpan telur di suhu ruang selama 15 hari dan di lemari pendingin selama 30 hari. Bagaimana dengan telur yang ibu beli? Semoga bagus dan fresh ya! Selamat menikmati hari Anda bersama keluarga. Karena keluarga adalah segalanya. Dan kami BPM SPH menjamin produk pangan asar hewan yang Anda konsumsi aman, sehat, utuh, dan halal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!